Selamat malam semuanya. Oke, Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Bezdat Oracle, pertemuan ke-12. Tadi saya sudah kasih tahu ya, di e-kampus juga saya kasih tahu, sudah saya kasih soal YS-nya. Jadi dari sekarang, kalian bisa nyusul soal YS-nya dari sekarang. Seharusnya sih nggak ada kendala. Maksudnya nggak ada alasan, nggak ada waktu, karena waktunya sudah cukup panjang ya. Dari sekarang sudah saya kasih waktu untuk ngerjain soal YS. Oke, di minggu kemarin saya sudah bahas tentang pembuatan trigger, termasuk bagaimana input data dari database, dan delete ya, kemarin itu insert, trigger, insert, sama delete. Itu juga salah satu yang nanti dinilai ketika project YS. Di hari ini kita akan bahas selanjutan minggu kemarin, yaitu tentang, belum adalah update ya, sama proses transaksi. Nah, proses transaksi itu bagaimana? Maksudnya, di sini saya jelaskan, termasuk juga tugasnya yaitu tentang melanjutkan dari sebelumnya. Kalau sudah bisa berhasil koneksi, sudah bisa berhasil nampilin data, sudah bisa buat trigger, insulate. Selanjutnya adalah update dan transaksi. Minggu depan buat laporan dan mungkin cetak laporan ya. Di situ YS, di pertemuan terakhir. YS kemungkinan bulan depan tanggal 14 dari Jumat. Soal YS-nya juga sudah saya kasih di pemberitahuan di e-campus sama pemberitahuan reminder di WhatsApp tadi ya. Soalnya seperti itu, jadi soal YS itu kalau saya jelaskan lagi buat video, yaitu implementasi dari UTS, dari tadi kasus yang sudah diambil, diimplementasikan ke dalam sistem. Yang mana itu ada halaman home atau dashboard, terus ada halaman master data yang bisa insert, update, delete, terus ada proses transaksi, sama nanti proses buat laporan. Untuk login sama logout, proses login dan logout opsional. Kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalian buat laporannya sama buat presentasinya. Di dalam bentuk video. Tapi kalau di pertemuan terakhir nanti ada yang berhasil presentasi, bisa presentasi, jadi nanti UTS-nya nggak perlu buat video. Jadi nanti di pertemuan 15, saya kasih waktu untuk yang presentasi projeknya. Seperti itu. Jadi disiapkan dari sekarang. Karena pengalaman dari tahun kemarin pasti ada alasannya, laptopnya rusak, itu ada pasti alasan seperti itu. Walaupun memang rusak beneran, tapi paling nggak sama seperti bencana. Bencana itu kan pasti ada. Tapi kan pemerintah harus dibuat planning. Kalau bencana itu disiapkan kendaraannya yang lebih dekat mana, terus PMI-nya harus disiapkan. Walaupun nanti ada bencana atau nggak. Sama sebut kalau kalian, walaupun sekarang laptopnya nggak rusak, kalian rencanakan kalau nanti ratonya rusak itu bagaimana. Jadi ada planning gitu. Bukan ini apa, ya pasrah gitu aja. Tapi disiapkan. Kalau sekarang laptopnya nggak rusak. Tapi nanti kalau rusak bagaimana? Kalian pikirkan dari sekarang. Masa pikirkan hal terburuk gitu ya. Jadi alasan laptop rusak itu harusnya, ya mungkin alasan terakhir yang kalau plannya nggak berjalan dengan baik. Mungkin kalian buat backup atau kemungkinan kalau rusak nanti saya ancang-ancang minjem dengan siapa dan lain sebagainya. Itu disiapkan dari sekarang. Dan berpikir seperti itu nggak cuma di mata kuliah ya. Di pekerjaan, ketika ngadain acara dan lain sebagainya, semuanya berpikir. Kita buat acara, kalau nanti hujan bagaimana? Terus buat persiapan hujan, nanti nutupin kamera, dan itu kan dipikirkan. Ya sama seperti itu. Dan pasrah seperti itu aja. Dan seperti itu harus dilatih. Jadi tugasnya seperti itu, buat video. Jadi kalau buat video, otomatis kalian siapkan dari sekarang. Udah pernah nyoba rekam video atau belum? Terus nanti suaranya bagaimana? Dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu nggak perlu dijelaskan sih. Kalau sudah dewasa, kecuali kalau saya kajar sama SD gitu kan. Hal itu masih harus dijelaskan. Tapi kalau udah umur lulus SMA sih, kayaknya harusnya sih nggak perlu ya. Hal seperti itu dijelaskan. Nah, itu perbedaan orang dewasa sama nggak dewasa. Dewasa itu berpikiran, bukan masalah umur ya. Dewasa itu berpikiran seperti itu. Menyiapkan hal terburuk. Jadi siap dengan apapun yang resiko dan apapun yang terjadi. Belum dewasa, bukan berarti belum cukup umurnya, tapi belum bisa berpikir seperti tadi, menyiapkan hal terburuk, apa yang perlu disiapkan, dan lain sebagainya. Oke. Saya lanjutkan. Materinya nggak lama sih. Ini cuma update sama transaksi. Harusnya sih, sudah kalian pelajari di matahulia basis data sama manajemen basis data. Oke. Nah, kemarin saya sudah buat proses master pembeli sama master beras ya. Jadi di studi kasus yang saya buat, saya ada tabel pembeli, yaitu data pembeli. Ini sistem jual beli beras ya. Di sini terus ada tabel beras. Di sini ada tabel pembeli. Terus di transaksi, oh ini nanti saja ya. Di transaksi itu tampilannya seperti ini. Jadi kita nggak perlu nginputkan karena pembeli itu manual, tapi ini ngambil dari database, harga juga ngambil dari database. Oh, tapi saya sebelumnya bahas tentang update dulu ya. Sebelum ke, ini contohnya kalian bisa download, pelajari. Sudah saya buatkan. Jadi, saya ngasih tugas juga, saya juga ngerjakan ya. Ini bukan, saya juga baru buat. Sama seperti kalian buatnya. Oke. Ntar saya lihat. Demo-kan dulu untuk update-nya. Di sini ada, kemarin kita sudah bahas tentang tambah data pembeli. Oke. Terus delete. Nah, sekarang kita bagian edit. yaitu ngedit data atau update. Di sini kita tambahkan edit. Nah, edit ini sama seperti update. Kalau update kan ini kosong. Kalau edit kan, kalau isi kan ini kosong. Tapi kalau edit, datanya sudah terisi, yaitu dari data yang ingin kita update. Nah, ngambil data ini dari mana? Jadi, ini muncul, itu ngambil dari ID di URL ini. Kalau kita lihat di sini ada ID pembeli sama dengan 10. Nah, variable 10 ini kita get, kita ambil, terus kita query ya. Where pembeli sama dengan 10, kita tampilkan di sini. saya tampil contoh sintaknya. Pembeli. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah kelas FA edit, ini logo editnya, terus ini ada AHRF link menuju edit pembeli, ID pembeli sama dengan, nah ini edit pembelinya, variable edit pembeli, ke file edit pembeli. Nah, di dalam file edit pembeli itu bagaimana? Ya, isinya sama seperti update kemarin. Nah, di edit pembeli itu seperti update, tapi di sini kita ngambil variable ID pembeli, saya besarkan. Nah, ini ngambil dari URL, get ID pembeli, habis itu kita jalankan query select bintang from pembeli, where ID pembeli, sama dengan ID pembeli di URL. habis itu kita tampilkan ke dalam form. Caranya bagaimana? Menggunakan view. Nah, ini ada form nama pembeli, value nama pembeli. Nah, ini variable nama pembeli, kita cetak menggunakan echo. Ketika nanti muncul nama pembelinya. Ini tuh edit ya. Jadi, semuanya di sini saya klik master pembeli, di sini ada nama pembeli, terus alamat, semuanya saya pengen edit. Di sini ada Agus, edit ke-7. Ketika saya klik edit, dia akan menuju edit.php dengan variable ID pembeli 7. Nah, di sini muncul 7. Nah, di sini muncul Agus. tadi karena kita echo menggunakan variable nama pembeli sama alamat. Cuma Agus, saya ganti menjadi nama siapa ya? Saya balik aja. Tidak. Tempatnya Karawang menjadi Bandung. Kalau kita summit, ya ini proses update sama seperti proses insert sih. Seharusnya sama saja. Kita menuju ke form aksi pembeli. Nanti ada proses update, nanti akan berubah sudah menjadi Bandung. Sebelumnya Agus, Karawang, sudah berubah. Oke, ini untuk update-nya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk proses update-nya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya masuk ke data transaksi. Nah, proses transaksi itu, makanya saya bilang kemarin tidak perlu nyimpan data yang disimpan itu ID-nya, bukan namanya. Jadi, kalau saya gambarkan di Excel, saya buka Excel dulu. Desain database saya seperti ini. Ini tabel pertama adalah tabel pembeli. ada ID pembeli. Nama, saya persingkat saja biar lebih mudah alamat. terus di sini ada tabel beras. ID beras. Nama atau jenis beras sama harga. Nah, di sini ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi itu tidak menyimpan lagi ID beras sama jenis beras. Nama pembeli sama ini. Yang disimpan adalah ID-nya saja. Nah, carang inputnya bagaimana? Kan kemana ada yang nanya? Carang inputnya bagaimana? Jadi, di sini saya punya tabel transaksi. Makanya tabel transaksi itu terakhir di inputnya. Karena untuk input transaksi harus punya data ID pembeli sama ID beras. Di tabel transaksi ada ID transaksi. ID trans. Terus, gabungan dari dua tabel ini. ID pembeli atau foreign key. sama ID beras. Terus, ini informasi harga sama tanggal. Harga saja, tanggal tambahan. Nah, untuk memasukkan, makanya kemarin saya, pokoknya ada yang nulis nama pembeli, terus di sini muncul nama pembeli lagi, itu nggak bisa. Karena kalau kita pengen edit nama pembeli di sini, di sini nama pembeli di sini nggak berubah. Cuma di sini ada jenis beras. Kalau di sini nggak boleh ada jenis beras lagi. Kenapa? Nanti ada dua data yang double. Jadi, yang disimpan itu adalah primary key-nya aja. Edit transaksi, edit pembeli, sama edit beras. Nah, cara nginput transaksi ini nggak boleh kita nginput sama seperti kita buat. Ya, boleh saja, tapi akan pusing. Jadi, edit pembeli dikosongin, edit transaksi, edit berasnya dikosongin. Ya, nggak bisa. Orang nggak tahu edit beras yang ada itu berapa saja, edit transaksi yang ada itu berapa saja. Kita menggunakan, kita ngambil dari database. Yang muncul adalah, ya, kalau saya klik data transaksi, nah, ini namanya drop down dinamis ya, drop down. Jadi, yang muncul di sini itu nama-nama pembeli dari database, tapi yang kita simpan adalah ID-nya. Kalau saya lihatkan di database-nya, select dintam from transaksi, saya nggak nyimpen nama pembelinya di database transaksi. Saya nyimpen ID pembelinya, saya juga nggak nyimpen nama berasnya. Yang saya simpan adalah ID-nya. Walaupun di sini yang muncul adalah namanya. Seperti itu. Dan proses transaksi seperti itu. Caranya bagaimana? Ya, kita membuat query untuk menampilkan, itu namanya select ya. Transaksi. Jadi, kalau biasanya kita pakai input, label input, kita ganti menjadi select. Dengan edit pembeli. Nah, select-nya ini, option value-nya, itu menggunakan database dari pembeli. Kita select bintang soal pembeli, terus kita array, fish array. Yang muncul itu adalah pembeli, tapi value-nya yang disimpan adalah ID pembeli. Ketika jenis beras juga sama. Yang muncul adalah beras, tapi yang disimpan adalah ID beras. nanti ditambahkan beratnya berapa, beli berapa kilo, terus dikirim ke form aksi transaksi input. Nanti yang diinputkan adalah ID-nya. Saya kasih contoh, semuanya disini saya mau Soekarno. Soekarno ini kan ID-nya 10 ya. Terus master beras, pandan wangi 22. Jadi, saya pilih disini Soekarno, pandan wangi, terus beratnya 55. Kalau saya pilih submit, terus saya lihat di database-nya. di sini muncul ini yang terakhir, ke-7. Soekarno itu ID 10, pandan wangi ID 22. Jadi, yang disimpan itu ID-nya. Jadi, kadang saya menemukan di ketika kerja praktek atau di mata kuliah lainnya, yang disimpan ini nama pembelinya. Jadi, nanti di sini ada nama Soekarno, di tabel pembeli juga ada nama Soekarno. Ketika nama Soekarno salah nulis, jadi Soekarni. Kalau saya ngedit Soekarno di tabel pembeli, tapi di tabel transaksi namanya tetap Soekarni, kalau muncul dua field yang sama. Sumpahnya, kalian di sini buat nama pembeli, terus di sini ada nama pembeli, kenapa nggak boleh? Kalau terjadi salah input, kalian ngedit di dua tabel. Kalau kalian ngedit hanya di tabel pembeli, nanti di tabel transaksi tetap namanya yang tetap salah. Tapi kalau nama ini cuma satu, itu namanya redundansi, muncul dua field yang sama. Kalau nama pembelinya satu, semua terjadi salah, ya kita ganti di sini, ini akan ikut berubah, karena kita akan hanya mengambil id pembeli, kalau pengen menampilkan, nanti kita menggunakan query join. seperti itu. Untuk proses transaksinya. Tinggal kalian implementasikan di studi kasus kalian masing-masing. Jadi kalau studi kasusnya perpustakaan, ya di sini input nama siswa, nama bukunya, tanggal pinjemnya. Kalau studi kasusnya apotek, ya ini input nama pembeli, atau nama kasir, terus di sini baru kubatnya. Tapi yang disimpan adalah ID-nya. Ini proses transaksi. Seperti itu. Nanti di laporan, minggu depan saya bahas tentang laporan. Di proses laporan, nanti kita menampilkan jumlah laporan transaksi. Nama ini melakukan pembelian tanggal berapa, harga berapa, beras apa. Nah itu kita buat dalam satu tabel. Dalam satu tampilan menggunakan query join. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Materi sudah saya upload di website. Silakan di download. Nah, kalau menemukan salah, ini ya kok. Cara dibaginya itu, kalau kalian ketika proses input terus tidak berhasil, contohnya, saya ingin proses transaksi input ini, terus ketika saya klik submit, kok tidak nambah di database? Caranya sih, kalian harus cek satu-satu namanya, terus di sini kan aksi transaksi.php. Kita menuju ke, kita lihat di aksi transaksi ini, kita komentar dulu apa namanya, seluruh yang proses insertnya. Kita cek data variabelnya itu terkirim atau enggak. Caranya dengan apa? Dengan kita echo. Kita tampilkan. Jadi edit pembeli ini ada isinya atau enggak? Edit brasi ini ada isinya atau enggak? Berarti ini ada isinya atau enggak? Jadi caranya seperti itu. Jadi contohnya kalau saya ingin cek variabelnya ke isi atau enggak. Nah, terjadi error. Unclosed titik koma baris 7. Jadi kalau error, biasa aja ya, dipelajari. Maksudnya dibaca aja errornya, jangan langsung panik. itu yang penting. Kalau di sini, kita baca aja, unclosed, buka kurung kurawa, artinya tidak ada tutup. Baris ke 7, proses aksi transaksi. Ini, tutupnya enggak ada. Saya nyala komentar. Itu aja. Nah, itu masalah proses pembelajaran ya, kalau sampai untuk menuju ke paham yang error mana. Nah, muncul variabelnya. Kalau enggak muncul variabelnya, berarti ada yang salah. Contohnya, saya tipu, salah tipu. Di sini, saya tulis, filionya adalah di sini harga. Terus, saya ganti. Saya tipu, cuma harga aja. Jadi, ketika saya ngisi, bentar, belum saya set. Kalau bukan beras transaksi, beratnya ini, pentingnya saya hilangin. error kayak gini, ini caranya. Berarti ada data yang enggak terkirim. Maaf, saya lagi di jalan. Nah, undefinite, keren. Undefinite itu, kalau kalian sudah terbiasa menemukan error dari semester 1, harusnya sudah enggak asing dengan error namanya undefinite. Undefinite artinya variabel itu belum dideklarasikan atau enggak kebaca. Dibetan kayak berat. Oh, berarti berat ini enggak kebaca. Enggak kebaca. Nah, kita bisa cek transaksi, aksi-transaksi di sini berat, berat. Oh, berat ini yang ambil dari proses transaksi. Name-nya apa? Oh, di sini cuma berat, kurang T. Kita tambahkan T, jadi berat. Proses dibagi seperti itu sih. kalau sudah, kalau sudah berhasil, baru nanti komentarnya dihilangin. Seperti itu. Terus, saran saya yang lain, contohnya, sempat, di sini ada masalah input ya. Jadi, kalau input, jangan semuanya dibuat text. Semuanya semuanya berat. Berat ini kan, inputannya harus angka, nggak mungkin huruf. Jadi, dibiasakan kalau input seperti angka atau huruf, disesuaikan. Kalau nama dan lain-lain, itu formatnya text. Formatnya text. Jadi, dia bisa nginputkan angka dan karakter. Tapi kalau nomor telepon, harga, formatnya number. Nanti-nanti kalau email, jadi formatnya juga email. Jadi, kalau bukan email, nanti nggak bisa. Kalau saya ganti number, kalau saya klik isi dengan inputnya itu huruf, dia nggak nggak isi. Dia hanya bisa nerima angka. Hal-hal seperti itu harusnya sudah diperhatikan kalau sudah masalah ini, sudah belajar tentang kualitas perangkat lunak dan lain sebagainya. Oke. Terus, tadi sampai, ini ada fungsi rupiah. Jadi, fungsi rupiah itu apa? Fungsi rupiah itu untuk memformat data kita. Jadi, saya buat fungsi rupiah itu karena di database kita hanya nerima number. Kalau saya tampilkan select bintang from beras, dan di situ kan ada harga beras. Nah, harga beras ini kan formatnya nggak format angka rupiah. jadi, untuk biar ditampilkan seperti format seperti mata uang rupiah, kita buat fungsi, namanya ya fungsi sendiri, fungsi rupiah. Fungsi rupiah, angka, peri sama dengan nol, jadi kita tambahkan rp di depan, number format angka, number format itu ini fungsi dari php untuk format uang. Jadi, ketika kita akhirnya, kalau kita ingin nampilkan uang, di sini ada master beras, nah formatnya menjadi format seperti ini. Lebih enak dibaca daripada yang cuma dari database tadi, 30.000 gitu ya. Nggak ada format rupiahnya sama titik koma di belakang. Nah, cara implementasinya tadi, kita tinggal panggil fungsinya, buka kurung, tutup kurung, sama seperti fungsi di python atau bahasa pemograman yang lain. Kalau saya buka di beras, nah ini, rupiah, variablenya di dalam buka kurung, tutup kurung. Kita panggil menggunakan include fungsi-fungsi rupiah. Oke. itu saja untuk hari ini. Jadi tugas tujuhnya ya melanjutkan tugas enam. Kalau belum berhasil, nggak mungkin kalian tiba-tiba buat update, insert transaksi tanpa ngerjain tugas lima sama tugas enam ya. Tugas limanya itu koneksi. Tugas lima itu membuat koneksi. Yang belum berhasil ya, silakan dicoba. tugas enam-nya itu buat tampilan kemarin, insert sama delete. Habis itu tugas hari ini tujuh adalah buat update sama proses transaksi. Seperti itu. nanti di minggu depan cara buat laporan sama mungkin login, logout kalau ada waktu. Ini minggu ke-12, 13. Jadi nanti ketika project, kalau ini kalian sudah ngerjakan semua, nanti ketika YS ya tinggal buat video, presentasi. Kalau nggak, di pertemuan 15 sudah ada yang presentasi, jadi nggak belum buat video lagi, kalian tinggal mengumpulkan laporannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Untuk tugas terakhir kapan, Pak? Sama seperti sebelum UTS kemarin ya, terakhir sebelum UTS. Oke, Pak. Udah lagi mau ditanyakan? Pak, buat yang rekamannya kehapus itu gimana ya, Pak? Yang rekamannya kehapus, saya nggak punya backup-annya. Luar dugaan. Saya kira di Zoom itu ada terus, ternyata dihapus ya. Saya nggak, kebetulan nggak ada backup-annya. Nggak ada. yang nggak hapus itu dipertemuan berapa ya? Pertemuan minggu kemarin ya? Minggu kemarin ada ya? 9-10, Pak. Minggu kemarin ada, Pak. Ya? 9 sama 10 nggak ada, Pak. Oh, 9-10. 9 lihat di kelas. 9 ada nih, di kelas lain. Ntar saya cek dulu. 9 koknya ada ya? 9 ada. 10 nggak ada. Ya, 10 nggak ada berarti ya kalian tanyakan aja yang belum paham di bagian. 10 itu tentang apa? 10 itu view, ya? View, Pak. Ya, harusnya sih nggak terlalu susah sih. Koneksinya kan di pertemuan 9, view itu tinggal membuat view. View juga ada dimantang kuliah basi data kan harusnya nggak ada masalah. Itu view-nya cukup yang bikin view yang di CMD itu, Pak. Yang komen Rana Oracle. View-nya itu nanti kalian buat untuk tampilan di bagian home. Di bagian home beranda ini kan ada standarnya memang biasanya ada total penjualan, total pasien, kalau rumah sakit total obat, kalau di sini ya total pembeli, total beras. Nah, ini menggunakan view lah. Biar view-nya kepakai gitu kan. Jadi, view kemarin kan untuk menampilkan mahasiswa yang dari Bekasi ya. Di sini kalian tulis jumlah mahasiswa dari Bekasi itu manggilnya pakai dari tabel view, bukan dari tabel mahasiswa. tapi dibuat view dulu. Seperti itu. Berarti yang implementasi view itu yang di dashboard ya, Pak? Ya. Di dashboard. Boleh di implementasikan yang lain, kalau ada ide yang lain. Bisa. untuk trigger boleh apa saja untuk stop barang atau kalau saya pakai untuk yang auto-increment di sini kan harusnya ada ID pembeli. Jadi, saya nggak perlu masukkan ID pembeli karena ID pembelinya saya gunakan trigger. Jadi, dia ngisi otomatis. Kalau di MySQL ada auto-increment tapi kalau di Oracle auto-increment nggak ada. Dia menggunakan trigger. Terus, di sini saya ada data transaksi tanggal sebenarnya. Tapi, tanggal saya nggak menggunakan di sini kalau saya saya ketentang front transaksi di sini ada tanggal transaksi tapi saya nggak menggunakan date ya, tipe data date. Kalau untuk input tipe data date itu padahal ada format yang harus sesuai tapi saya akali menggunakan tipe data varchar tapi isinya adalah tanggal. Nanti ini saya menggunakan fungsi untuk merubah data ini. Ini kan tanggal 17 tanggal bulan 12 2021. Jadi, boleh seperti ini. Nanti saya buat fungsi nanti 12 ini saya convert ke Desember. Jadi, nanti ketika muncul di tabel if 12 dari 17 Desember. Itu juga nggak apa-apa sih. Cari yang lebih mudah. Pak, saya udah bikin kayak gitu pakai yang date. Ya, nggak apa-apa kalau ingin pakai date. Tapi nanti yang pas di editnya itu ngaruh nggak, Pak? kan misalkan yang tambah data transaksi itu yang berat itu kan itu yang kata ya. Kalau yang date itu kan nanti kan ada angka sama huruf. Itu nanti masukinnya gimana, Pak? Kalau pengen formatnya sesuai menggunakan date picture? Date picture. Date picture itu seperti apa ya? seperti ini date picture yang inputannya kita nggak kalau sering ngisi form di peduli lindungi dan lain kalau ngisi tanggal lahir kan nggak ngisi manual kan seperti ini. Kalau ada format tanggal. Berarti nanti masukinnya kan kalau misalkan yang kata itu kan huruf gitu ya. Kalau number angka. Kalau yang date berarti masukinnya date picker gitu, Pak? ya pakai fungsi date picture. Oh gitu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. di sini nggak nggak muncul di form transaksi ini ada tanggal hari ini tapi nggak saya munculkan karena ya nggak perlu ngisi kalau cuma ngisi. Misalnya data ini hanya transaksi tanggal hari ini. Ya, nggak perlu diisi. Kita buat aja fungsi tanggal hari ini. Saya buat fungsi tanggal hari ini, saya masukkan ke dalam variabel hari ini. Transaksi, aksi, transaksi. Jadi, saya buat fungsi hari ini. Hari ini red dmy dari bulan tahun hari ini. Jadi, variabel hari ini nggak perlu di-insert dari user pakai fungsi ini otomatis ngisi. Oke. Ada lagi mau ditanya, Kak? Saya sarankan dicicil dari sekarang ya. Apalagi nanti akhir tahun banyak kegiatan UAS-nya awal Januari. Apalagi nanti iya, gimana? Was awal Januari, Pak. Iya. Saya sudah buat soal kan. Di situ ada tulisannya UAS tanggal 14 Januari, hari Jumat. Berarti untuk tahun baru nggak ada libur tahun baruan gitu, Pak? Maksudnya libur perulian. Nggak tahu juga. Belum sekarang pertemuan keberapa ya? Sekarang pertemuan ke 12 13 14 15 iya, kayaknya nggak ada. Tanggal 31 kalau dilihat dari tanggal ini ya. Sekarang pertemuan 12 ya. UAS-nya tanggal 14 iya, nggak ada. Kalau dilihat dari saya dikasih tahu Pak Wayu UAS-nya tanggal 10 berarti sekarang 12 13 14 15 yang nggak ada hari libur. 31 tetap masuk. Ya, kemungkinan nanti 31 bisa kita ganti di hari lain. Itu ya. Tapi aturannya nggak libur. Tapi mungkin kita buat bisa ganti hari lain. Oke. Sagi mau ditanyakan? project-nya itu berikut login-nya juga nggak Pak? Saya sudah tulis di soal WAS syarat saya pakai login karena aneh aja sistem nggak ada login-nya ya. Tapi saya buat opsional. Itu keringanan dari saya lah. Karena mata kuliah kita kan bukan mata kuliah pomegraman tapi mata kuliah database. Jadi sebenarnya fokusnya di database. Tapi kan idealnya emang sistem juga harus buat harus ada login-nya. Saya kira kalau sudah terbiasa buat sistem buat login nggak susah. Buat login itu terakhir ya kalau dalam buat sistem. Ya karena nggak mungkin kita buat login di awal nanti ketika mau ngedit-ngedit harus login bolak-balik. Kalau nggak buat login tapi ditaruh di file lain. Saya sudah kasih share ini kan saya sudah taruh di e-campus link soal WAS. disini sudah ada 14 Januari jadi ada halaman utama ada halaman master ada insert update delete ada implementasi view dan trigger ada menu transaksi dan laporan cetak pdf atau excel nanti minggu depan saya bahas bagaimana cetak pdf atau excel mudah sebenarnya. Terus login logout opsional boleh ada boleh nggak kalau ada lebih baik. Buat laporan in github dan presentasi dalam bentuk video di apa di youtube kalau belum presentasi di pertemuan 15 atau pertemuan terakhir. Jadi pertemuan terakhir kita gunakan untuk presentasi projek masing-masing saya yakin sih paling nggak banyak yang presentasi di pengalaman dari pengalaman dari tahun kemarin cuma 1-2 orang yang bisa presentasi di pertemuan terakhir. Sisanya kalian buat video di ketika WS. Tapi kalau udah presentasi di pertemuan 15 nggak perlu buat lagi video. Seperti itu saya usahakan presentasi di pertemuan 15 jadi bisa saya kasih masukkan kalau ada yang perlu diperbaiki. Oke jadi nanti ketika selesai mata kuliah ini masing-masing punya portfolio portfolio yang bisa kalian tunjukkan kalau ditanya pernah buat sistem apa saya pernah buat sistem ini dengan database oracle buktinya mana dikitab ada kalian taruh di CV-nya itu sih tujuannya seperti itu. Itu mempengaruhi ya mempengaruhi ya ini maksudnya nilai portfolio kalian ya kalau semakin banyak proyek yang dikerjakan ya tandanya sudah punya banyak pengalaman gitu ya. Kalau ditanya lulusan IT terus pengen kerja bagian developer pernah buat proyek apa belum pernah sama sekali kan orang jadi ragu dia bisa atau enggak seperti itu. Oke ada lagi mau ditanyakan? Enggak ada? Kalau enggak ada saya cukupkan perkulian kita hari ini silakan dicicil tugasnya apalagi kalau yang belum berhasil connect database apalagi mungkin ada yang belum perang install oracle dikerjakan dari sekarang dicicil dari sekarang seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah datang saya cukupkan perkulian kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh